Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat mie goreng imlek mie goreng khas imlek ya atau mie goreng panjang umur disini aku punya 300 gram tuh 300 gram mie kuning seperti ini ini aku akan alup-alupin dulu dengan air mendidih ya sekitar tiga menit ini aku rebus air sampai mendidih aku tambahkan sedikit minyak biar minyak itu enggak gembel kemudian kita cembungin kita alupin selama kurang lebih tiga menit aja jangan terlalu lama seperti ini ya nanti itu jadinya sekitar 600 gram kalau sudah matang karena melar dan juga bahan lainnya atau bisa juga untuk tiga empat orang ya Hai setelah sekitar tiga menit aku matikan apinya kemudian kita tiriskan ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak setelah aku tiriskan aku taruh dalam wadah seperti ini ya Hai kemudian Hai kemudian disini aku tambahkan sekalian Hai satu setengah sendok teh kecap manis kira-kira aja terus aku pakai sekitar Hai satu sendok makan kecap ikan ini aku pakai kecap ikannya yang ini ya ada tulisan halalnya tuh produk dailan Hai setengah sampai satu sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam kalau misalkan Hai saus tiramnya udah asin enggak usah ditambahkan garam ya ini karena aku mau pakai tiga sendok makan saus tiram Hai satu dua ini aku masukin sini sekalian itu biar mudah maturnya dan juga langsung cepat makan ya tiga Hai satu sendok makan minyak wijen kemudian kita aduk sampai rata ini mie panjang umur ini dipercaya kalau makan mie ini pas imlek atau lebaran Cina itu bisa panjang umur ya Amin semoga aja kita sisihkan dulu Hai kemudian disini aku haluskan tiga siung bawang putih Hai kalau misalkan bikinnya banyak bisa ditambahkan bawang putihnya ya ini kita ulek sampai halus Hai setelah halus ini kita sisihkan dahulu kemudian untuk isiannya nanti aku pakai daun bawang yang aku potong-potong seperti ini ya secukupnya terus sama daun ketumbar atau daun seledri yang gede-gede itu yang seperti ini juga boleh ya aromennya lebih enak daun seledri kemudian disini aku tambahkan lagi ini opsional maksudnya serah-selera sih mau diisi apa aja boleh ini aku pakai sawit Hai secukupnya seperti ini udah aku cuci bersih terus togek terus nanti aku pakai sepotong wortel terus telur puyuh 10 biji yang udah aku rebus dua sosis bakso ikan aku punya 5-5 Hai kemudian aku juga pakai ini daging ayam segini aja Hai untuk isiannya bisa diganti apa aja ya ini kita wortelnya itu potong korek api biar cepat matang dengan yang lainnya atau dibentuk bunga juga boleh kalau aku lebih suka aku potong korek api manjang-manjang seperti ini kita sisihkan dulu sosisnya aku mau potong bulat-bulat aja seperti itu samakan dengan bakso nya nanti begitu seharusnya sampai semuanya selesai selesai kita sisihkan ke dulu kemudian bakso ikannya ini aku juga akan potong yang tipis-tipis Hai seperti itu ya Hai gitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai bisa ditambahkan udang atau yang lainnya kemudian daging ayamnya daging ayamnya kita juga iris tipis-tipis biar cepat matang ini nanti kita masukin barengan dengan wortelnya seperti itu aja aku mirisnya tapi sebelumnya daging ayamnya udah dicuci bersih ya ini nanti jadinya mie goreng panjang umur yang enak banget orang rumah ini semua suka selesai semuanya seperti ini toge sama sawinya udah dicuci bersih kita panaskan sekitar tiga sendok makan minyak atau secukupnya untuk menumis bumbu kemudian kita tumis dulu bawang putihnya radanya tutup dan kita campur dengan ini jadi enggak perlu tambahkan ke sini ya tapi kalau adanya dulu tambahkan ke sini juga dengan apa-apa tumis bareng sama bawang putih kenakan api sedang aja cenderung kecil jangan terlalu besar tumis sampai kecumpul enak ini aku akan masukkan daging ayamnya dulu aku mau tambahkan wortelnya sosis dan juga dok seikannya ini aku akan tambahkan 100 mili kaldu ayam aku punya kaldu ayam yang seperti ini ya 100 mili itu kurang lebih seratus sepuluh sendok makan kira-kira aja kita tutup biarkan kurang lebih tiga menit biar yang lainnya itu matang semua setelah tiga sampai lima menit kita matang ya bumbu-bumbunya kita masukkan sawi dan juga toge nya sama telur biar kita tumis sampai layu setelah sekitar tiga menit ini kita masukkan minyak aku mau tambahkan sekalian daun pelang dan juga daun seledri kemudian kita atuk sampai rata semuanya ini aku akan cucikin kurang apa bisa ditambahkan ya semuanya kemudian rasanya sudah enak tinggal kita angkat dan kita sajikan ya tidak enak sudah siap untuk disajikan seperti ini setelah matang mie goreng imlek atau mie goreng panjang umur ya ini rasanya enak banget bikinnya gampang selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya terima kasih ini beneran wajib untuk dicobain terima kasih terima kasih terima kasih